Yang mengundang saya, Majlis Ulama Indonesia, langsunglah saya dikasih makan di kantor Mui. Burung ruak-ruak. Ikannya besar betul, ikan mas, masak arsik. Masya Allah, ini apa ini? Tak cukup rupanya kamera ini dari bawah, dari atas. Jangan-jangan di bawah ini pun dipasang orang ini juga kamera. Luar biasa siantar ini ya. Ini baru pertama kali saya ceramah di pematang siantar. Tadi saya menduga hujan lebat. Dari pagi hujan. Tadi dengan Pak Gatot di lapangan Merdeka, hujan. Lalu kemudian tadi sore di Serdang, hujan. Saya menduga ini malam ini berselimut semua orang pematang siantar. Tak ada yang datang. Rupa, saya tengok dari belakang. Sikit betul, rupanya masuk dari belakang. Orang di depan semua. Masya Allah. Allahu Akbar! Itu menunjukkan yang datang ini banyak anak muda. Dari suara takbirnya kita tahu. Kalau orang tua mana bisa dia kuat takbir? Asal kuat sikit sesak nafas. Asal kuat sikit naik jantung koroner. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah insya Allah. Ngapailah orang siantar ni ngundang penceramah jauh-jauh dari pekan baru sana. Macam tak ada aja orang Sumatera Utara ni yang pandai ceramah. Ini orang Sumatera Utara juga yang sedang balik kampung. Jadi jangan kalian sangka ini datang pendatang ini kemari. Bukan. Ini bukan pendatang. Biar ku bacakan nama ku KTP dulu ya. Nah, dengar baik-baik. Nama Abdul Somad Batubara. Tempat tanggal lahir. Silo Lama. Kecamatan Silo Laut. Kabupaten Asahan. Di mana Asahan itu? Sumatera Utara. Jadi aku ni pulang kampung. Salah orang Idul Fitri balik kampung. Kalau balik kampung pun tak boleh mati aja lah. Parah betul lah kalian tak boleh orang balik kampung. Jelas kan? Maka dari awal tu harus jelas. Kalian yang muda-muda yang lajang-lajang mau nikah. Dari awal tu mesti jelas. Jangan tak jelas. Dua tahun pacaran nasib bicara mi ayam bakso. Mi ayam bakso. Mi ayam bakso. Emang nikah tu mi ayam sama bakso. Dari awal tu harus jelas. Harus jelas semuanya. Betul? Sama-sama kita hormati Bapak Sekda dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota. Bapak Komandan Rindam, Pak Danrem, Bapak Kapolres. Yang kita muliakan dihormati, dimuliakan Allah. Bapak Ketua Majlis Ulama Indonesia, Kota Pematang Syantar. Hadirin, hadirat. Muslimin, muslimat. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Judulnya halal bi halal. Halal bi halal. Bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Saya empat tahun di Mesir. Dua tahun di Maroko. Tak pernah Presiden Husni Mubarak membuat halal bi halal. Raja Maroko Muhammad Enam tak pernah membuat acara halal bi halal. Lalu yang pertama buat halal bi halal ini siapa? Presiden kita, Insinyur Soekarno. Allahuakbar. Ketika Republik Indonesia merdeka, dulu kita melawan Belanda. Melawan Jepang. Setelah Belanda pulang, Jepang pulang. Sesama kita bercokol, berkelahi, berkonflik, bertikai. Akhirnya Presiden Soekarno mau mengumpulkan. Dan mau dibuat acaranya. Apalah agaknya acara yang mantap dibuat. Oh kalau begitu acaranya Silatur Rahim. Hmm jadul. Silatur Rahim semua orang sudah tahu. Apa itu Silatur Rahim? Lalu dimintalah pendapat. Kihai Haji Wahab Hasbullah. Dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pak Kihai. Ya. Kira-kira cocoknya nama acaranya apa ini? Oh. Kelahi Haram. Bertengkar Haram. Bertinju Haram. Cacimaki Haram. Maka yang haram kita tinggalkan. Lalu kalau begitu kita kaitkan dengan halal bihalal. Itulah makanya halal bihalal. Nanti Bapak Ibu kalau pulang ada yang nanya. Dari mana? Dari Tanah Lapang, Adam Malik. Ada apa? Acara pengajian. Siapa penceramahnya? Ustaz Soman. Apa judulnya? Halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Entah aku pun tak tahu. Pokoknya dari dulu dah itu. Saya aku tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka kata Ustaz itu tadi. Bekelahi Haram. Betul. Bertengkar Haram. Betul. Pecah belah Haram. Betul. Kita tinggalkan yang haram dengan yang halal. Halal bihalal. Ibu pergi ke Makkah. Umrah. Beli jilbab. Apa kata orang Arab itu jual di bawah? Haji. 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 Homsa rial. Homsa rial. Lima rial. Lima rial. Datang si ibu menawar. Hah? Hah? Empat setengah maksudnya. Dia tak bisa bahasa Arab. Arba'a roka'atin. Empat roka'at. Maksudnya empat rial. Hah? Empat setengah. Hah? Iya. Empat setengah. Halal Haji? Halal? Halal? Halal. Apa artinya? Duit aku kau ambil. Jilbab engkau ku ambil. Dan ini halal. Tak ada dusta di antara kita. Plong. Betul? Yang selama ini mungkin berkelahi. Yang selama ini mungkin ramai juga orang di belakang. Masya Allah. Sebetulnya tadi settingnya sudah mantap. Dipasang baleko. Jadi saya fokus ceramah ke depan. Ini di belakang. Jadi gimana saya mau ceramah? Ini putar-putar lah. Lama-lama dua kali putar. Pusing. Bup. Jatuh. Jadi Bapak Ibu. Yang selama ini berkelahi. Yang selama ini bertengkar. Yang selama ini ada hubungan yang tak baik. Yang selama ini. Maka setelah acara ini halal bihalallah kita hendaknya. Betul? Tapi kita kan bertetangga. Tidak hanya sama orang Islam Pak Ustaz. Ini kita. Macam-macam. Ada macam-macam suku. Ada Batak. Ada Mandailing. Ada Minangkabau. Ada Jawa. Ada India. Ada Hindu. Ada Buddha. Ada Cina. Macam-macam. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah. Sama. Macam di Pematang Syantar. Ada Yahudi Bani Nadir. Ada Yahudi Bani Qurayza. Ada Yahudi Bani Qainuqa. Ada Yahudi Khaybar. Dan Nabi tak pernah mengatakan. Itu non-Muslim. Hancurkan rumahnya. Bakar motornya. Larikan anak gadisnya. Tidak ada. Nabi mengajarkan. Wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk semesta alam. Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil mu'minin. Tapi dia menjadi rahmatan lil alamin. Semesta alam. Sayyidina Ali. Bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Lapor ke Nabi. Ya Rasulullah. Ali. Mengambil upah. Menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi tidak apa-apa. Hasilnya halal. Tak masalah. Karena menimba air tidak ada terkait masalah akidah. Bukan ibadah. Mu'amalah. Interaksi sosial. Wala'ana abidu ma'abatum. Wala'antum abidu nama'abud. Lakum dinukum. Tapi kalau sudah bicara masalah akidah. Muhammad. Engkau sembah Tuhan kami seminggu. Kami sembah Tuhan engkau seminggu. Bagaimana kalau kita ganti-gantian. Turun ayat. Qul. Ya ayuhal kafirun. La'a'budu ma'a ta'budun. Wala'antum abidu nama'a'bud. Aku tak menyembah yang kau sembah. Engkau tak menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum. Ini harus jelas. Alhamdulillah acara kita ini jelas. Mana ulama. Mana penguasa. Mana ustadz. Jelas. Dan diperjelas lagi. Mana laki-laki. Mana perempuan. Jelas. Ini tiang pemisah antara kita. Ini perempuan semua. Ini laki-laki semua. Kalau ada yang satu-satu tak apa-apa. Di sini ada perempuan. Di sini ada pula. Oke. Mungkin tadi salah parkir. Ma'afu anhu. Ibu jangan tersinggung. Ibu jangan keluar. Kenapa? Tak ada jalan. Tunggu aja sampai selesai acara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena dalam Islam diatur. Segalanya diatur. Laki-laki perempuan tak boleh bercampur aduk. Makan aja diatur. Minuman. Terbuka gelas. Datang lalat. Lalatnya kecil. Ini induknya ini. Lalat kecil. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu. Apa yang dilakukan kalau lalat masuk ke tempat air minum? Celupkan. Celupkan. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada bakteri penyakit. Dan salah satu sayapnya ada penawar. Setelah diteliti di Perancis. Pakai mikroskop hiperbesar. Nampaklah. Ternyata dari salah satu sayap lalat itu keluar bakteri. Bakteri-bakteri. Dari salah satu sayap yang lain keluar penawar-penawar. Sama-sama bakteri. Bakteri sayap ini memakan bakteri ini. Itulah yang dikenal dalam dunia kedokteran. Bakteri memakan bakteri. Mestinya anak-anak kita belajar itu. Jangan yang dipelajarinya jeruk makan jeruk. Bakteri makan bakteri. Subhanallah. Walhamdulillah. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa di sayap lalat ada bakteri. Dimakan oleh bakteri. Orang beriman tak susah. Karena dia bukan bicara dengan otaknya. Bukan dengan hatinya. Tapi wahyu dari Allah. Wama yanti ku'anil. Hawa. In huwa illa wahyun. Yu'a. Artinya apa? Islam mengatur sampai sekecil-kecilnya. Masalah laki-laki perempuan. Diatur. Masalah bertetangga dengan non-muslim. Diatur. Ustadz Somad. Saya kan bertetangga sama non-muslim. Iya. Anaknya nikah. Kawan akrab anak saya. Boleh saya datang ke pesta pernikahan anaknya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Tak perlu saya jawab lagi. Silakan datang. Datang. Datang ke pesta pernikahannya. Begitu sampai. Apa doanya Pak Ustadz? Selamat menempuh hidup baru. Semoga kau selamat di Pulau Harapan. Dipukul ombak dihempas gelombang. Selamat. Selamat. Itu ucapannya. Jangan pula naik ke atas. Barakallah. Lakuma wa baraka alaikum. Wajamah bainakuma fi khair. Ada doa untuk sesama kita. Ada doa untuk sesama manusia. Bukan berarti. Beda agama. Tak boleh datang. Haram datang. Silakan datang. Ustadz setelah datang ucapkan selamat. Boleh saya makan? Silakan makan. Kita sudah lama bertetangga. Dan kawan kita itu tahu. Ini kawanku ini. Tetanggaku ini. Sahabatku ini. Muslim. Dia tak makan makanan kami. Maka cateringnya catering khusus. Adalah bel halal dari ketua MUI. Komisi Fatwa. Bekerjasama dengan LP POM. Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halal. Muslim food. Makanan Islam. Makanlah kau sana. Tapi di sini ada pula non-Muslim food. Itu untuk kawan-kawan. Jangan sesudah kau makan di sini. Singgah pula kau kemari. Nah selesai. Kau kenapa di situ? Aku nggak enak lah. Kita kan kawan. Ini makanan sudah sediakan untuk kita. Aku sikit kuahnya aja. Oh tak bisa. Ada aturannya. Main bola aja ada aturannya. Betul? Betul. Kalau ini begini namanya goal. Kalau ini begini namanya handball. Kalau ini begini namanya outside. Main bola aja ada aturannya. Saya sampai sekarang terus terang. Suka nonton bola. Tapi tak susah saya nangkap. Filosofi bola. Bola hari mengejar berkeringan. Sudah dapat? Kasih orang lain. Mestinya sudah dapat. Peluk lah. Buat balik kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Main bola. Main-main. Ada aturannya. Apalagi dalam kehidupan ada atau ada aturan. Makan. Ada aturannya. Makan pakai tangan ke kanan. Tapi bagi yang kidal payah dia. Kana ke atas. Salap silap-silap masuk ke hidung. Latihan. Iza akala ahadukum faliakul biyaminih. Kalau kau makan. Makan tangan kanan. Ustadz ngomong makan tangan kanan. Dari tadi ceramah tangannya tangan kiri. Oke. Kalau makan-makan pakai tangan kanan. Kalau minum makan pakai tangan kanan. Diatur dalam Islam mas bro. Bukan main-main. Berpakaian. Diatur. Andai malam ini saya datang kemari. Pakai celana jeans. Pakai baju kaos. Pakai helm. Kira-kira boleh atau tak boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Aurat tertutup. Pakai celana jeans. Pakai baju kaos. Naik saya. Hai guys. Lalu saya tanya. Are you ready to rock? Tak masalah. Menurut hukum Islam. Tapi ada lagi namanya. Adat istia. Kepantasan. Layak apa tak layak? Saya yakin kalau saya datang. Malam ini pakai celana jeans. Pakai baju kaos. Pakai kacamata hitam. Pakai helm. Jamaah akan datang. Menulai ketua Pak Mui. Pak ketua Mui. Ini ustaz ini betul tak yang original. Ini nampak aku agak error ini. Jadi semua diatur dalam Islam. Laki-laki. Mau menikah dengan perempuan. Bukan asal suka jalan. Tidak. Kau datangi bapaknya. Pak. Aku ingin menjadikan anakmu menjadi pendamping hidupku. Sementara malaikal maut datang. Menemani aku dalam hidup senang, susah, dan sakit. Apa yang kau bawa? Setumpuk cinta dan harapan. Makan kau lah cinta kau tuh. Ada namanya mahar. Betul. Aku nikahkan engkau dengan alat. Seperangkat alat dan kitab suci. Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Ada maharnya. Ada aturannya. Mau masuk WC. Tempat najis. Busuk. Kotoran. Bau. Ada tak aturannya? Ada. Masuk WC. Langkah kaki. Kiri. Allahumma. Ini a'uzubika minal hubusi. Mana kiri? Mana kanan? Ada orang yang tak tahu mana kiri, mana kanan. Sampai ditulisnya. K. Habis itu K juga. Tengok dua-dua K mana. Langkah kaki kiri. Allahumma. Ini a'uzubika minal hubusi. Wal khaba'is. Ada aturannya. Kalau masalah air minum dimasuk kilalat, ada aturannya. Kalau masalah minum makan, ada aturannya. Kalau dalam masalah nikah, ada aturannya. Kalau dalam masalah berpakaian, ada aturannya. Apalagi masalah mengangkat pemim, ada aturannya. Maka orang yang mengatakan masalah sholat diatur. Masalah puasa diatur. Masalah haji diatur. Masalah pemimpin tidak diatur. Betul apa tak betul? Tak betul. Maka dalam Islam diajarkan. Ini saya mengajarkan kepada saudara saya. Kepada orang kampung halaman saya. Kepada orang semata utara. Orang kampung saya. Bukan saya datang mau menggurui. Saya mau bercerita. Tentang ilmu yang dulu pernah saya pelajari di Kairu. Empat tahun. Di Maroko dua tahun. Itu yang kuceritakan. Kalian mau percaya? Alhamdulillah. Tak percaya, aku balik. Bahwa kata guru-guruku dulu. Kau pilihlah pemimpin yang asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salah yang kusampaikan itu. Kalau salah, bilang salah. Salah apa tidak? Tidak. Tidak. Nah. Jadi kita ini hidup ini harus jelas. Betul? Betul. Saya ini jelas apa tidak jelas? Jelas. Jelas. Bajunya jelas putih. Pecinya jelas hitam. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Kita pakai baju putih supaya kalau nampak kotoran jelas nampak kotornya. Kalau pakai baju hitam, tak nampak dakinya. Kawan tak tahan. Tapi yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Ceramah saya, saya ingatkan dari awal jangan tersinggung. Kalau saya berceramah jangan tersinggung. Karena beberapa masa yang lalu beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, dua hari sudah itu mati. Halal. Pelang. Kalau sudah halal, jangan menipu. Kalau sudah halal, tidak ada dusta di antara kita. Kalau sudah halal, bagaimana halal? Ya maaf, mau maafkan. Ini sawal sudah hari yang keberapa ini? Hari kedua. Hari ke lapan. Lapan sawal, adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan jawab. Jangan jawab. Jawab pakai hatimu sendiri. Adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Jangan dijawab. Kalau ada orang yang belum kau maafkan, kau berdusta, kau belum halal, kau belum plong. Ibu, ibu sudah maafkan si Anu. Sudah Pak Ustaz. Sudah salaman. Belum. Kenapa tak salaman? Aku memang sudah maafkan dia. Tapi kalau menengok mukanya, mau muntah. Belum. Bukan itu makna-makna. Bapak sudah maafkan dia. Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak datang ke rumahnya? Gimana lah Pak Ustaz. Awak datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Anjingnya keluar. Masalah dia memaafkan, tak memaafkanmu bukan urusan. Betul. Dia memaafkan atau tak memaafkan bukan urusanmu. Tapi yang penting adalah, engkau minta maaf. Aku takut Pak Ustaz. Kalau kau minta maaf ke rumah dia, nanti pancinya keluar. Baguslah. Berarti nasi. Bukan mau ngasih nasi. Dilemparkannya ke kening. Keposan. Elak kan? Sama. Apa dia takutkan? Datang saja minta maaf. Masalah dia memaafkan. Tidak memaafkan. Bukan urusan kita. Tapi jangan kita bilang. Jangan kita bilang sama dia. Jangan pula ngomong sama dia. Aku minta maaf sama kau. Masalah kau maafkan atau tidak bukan urusanku. Terserah kau lah. Jangan buat begitu. Kak, aku minta maaf ya. Ustaz, kalau kita minta maaf, apakah perlu kita sebutkan dosa kita? Tidak. Tidak usah. Bang, aku minta maaf ya, Bang. Kenapa? Aku bawa binia Bang kemarin. Oh, hancur dunia persilatan. Tapi kalau terkait dengan masalah benda, masalah materi, masalah duit. Ini mesti disebutkan, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Apa salah kamu? Kita kan selama ini baik, betul tak enggak? Kemarin aku tengok dijemuran ada celana bagus. Jadi, aku pinjam sebentar. Lupa aku bilangnya. Patutlah hilang kemarin. Iya. Jadi aku minta maaf. Enggak apa-apa. Karena celana itu pun juga aku ambil di tempat lain. Jadi kalau gitu, gimana? Sama-sama pencuri lah kita. Minta maaf. Saya tak mau minta maaf. Tak mau saya minta maaf. Kenapa? Mana ayatnya minta maaf? Mana? 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 Mana ayatnya minta maaf? Sekarang kan lagi tren nih. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Lima hari menjalang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalat tulahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk. Waktu aku mencambuk kuda. Kena ujung cambuk itu ke pundaknya. Dan dia kemudian merasa tersinggung. Maka balas. Balas, kata Nabi. Ambil cambuk. Cambuk pundak Muhammad. Hazaz Zahri. Ini pundakku. Semua sahabat menunduk. Mereka tak sanggup membalas. Man kuntu syatam tulahu erdan. Siapa yang pernah aku caci maki. Siapa yang pernah tersinggung perasaannya. Siapa yang pernah aku sumpah serapah. Ini harga diri Muhammad. Silahkan balas. Balas. Sahabat menunduk. Tak ada. Lalu kemudian yang ketiga Nabi nanya. Siapa yang duitnya pernah aku pinjam. Tegak sahabat. Ternyata kalau pundak bisa dimaafkan. Kalau sakit hati bisa dimaafkan. Tapi kalau masalah duit. Berat. Tegak aja. Ya Rasulullah. Innalaka alaiya thalasa darahim. Hutangmu ada tiga dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas. Hanya dua duit. Duit perak. Duit emas. Duit perak. Dirham. Duit emas. Dinar. Maka dia berkata. Ada tiga dirham. Dan lu kata Nabi kepada Fadhal. Ya Fadhal. Idfak. Bayarkan hutangku kepada dia. Selesai. Ada tiga yang tak selesai. Di pintu syurga. Apa dia? Dosa menyakiti zohir. Dosa menyakiti batin. Dosa meminjam materi. Sudahkah selamat kita dari yang tiga ini? Insya. Saya andai silap salah kepada orang sebanyak ini. Kemana mau saya cari? Di pedang mahsar akan berkumpul. Di pedang bola aja payah kita jumpa. Di pedang mahsar berkumpul semua. Sejak zaman Nabi Adam. Adam Idris, Nuhur, Sohli, Ilyas, Ilyasa. Dari Adam sampai Adam Smith. Mana mau kita cari? Bapak, Ibu semua. Saya mulai tausiah tadi jam sembilan kurang lima belas. Sekarang jam sembilan lewat lima belas. Sudah tiga puluh menit saya bicara. Selama tiga puluh menit ini. Atau di Youtube ceramahku. Ada yang menyinggung perasaan kalian semua. Apakah kalian memaafkan silap salah saya? Nah, selesai. Gitu cara minta maaf. Jangan satu-satu. Kalau sempat satu-satu, mati lah kita. Ustadz memangnya selama duduk di sini tadi ada salah? Tak ada. Dengan Tuan Guru, Syekh, Saqban, Raja Gugug, Mursid, Tarekat, Naksaban, Dia. Saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya? Berebut-rebut kami. Hampir belak lagi. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Bersama Bapak Komandan, Rindam. Datang jumpa. Pas mau makan tadi. Saya cuci tangan, diambilkan beliau nasi. Masya Allah. Tentara. Ada pistolnya. Pistol besi lagi. Diberikannya nasi. Banyak betul saya berutang mudi di Syantar. Baik-baik orang Syantar ini, Pak. Luar biasa. Dengan Pak Ketua Mui. Tentu saya ini banyak mungkin salah adab. Selama tadi ada yang terinjak kakinya. Selama tadi berjalan ada ibu-ibu yang sudah melambai-lambai. Boleh selfie, Ustaz? Singgung hatinya. Marah dia. Kalau sempatlah tak minta maaf. Oh. Galah patah boleh disambung. Kacar retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu, maka minta maaf. Sekali lagi ku tanyakan. Daripada ku cari kalian semua di Padang Mahsyar. Baguslah ku minta maaf di dunia ini. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Begitu caranya. Bapak Ibu yang belum minta maaf. Besok buat acara coffee morning. Coffee pagi. Morning. Coffee morning. Coffee pagi. Kenapa dibuat coffee morning? Jangan buat sarapan bersama. Modalnya besar. Buat aja coffee morning. Supaya habis itu minum kopi aja. Kok ditanya orang itu kenapa tak ada sarapan? Kan judulnya coffee morning. Ada sarapan. Nah, tapi kalau banyak duit kasih dia makan. Makan. Lontong sayur. Pakai ayam lah. Ayam penyen, ayam patah, ayam sunsang, ayam mati, ayam tunjang, ayam sunsang. Begitu caranya minta maaf. Tapi kalau sampai perbatasan tanah. Ini tanah kau. Ini tanah dia. Ada sempadan tanah. Sudah ditetapkan BPN. Badan Pertanaan Nasional. Tiba-tiba malam-malam kau tengok tak ada orang kau. Ambil kau geser setengah. Sejengkal. Tak ada orang kan? Dia tak tahu CCTV do. Digesernya sejengkal. Kau geser tanah. Siburan. Panjang tanah kau geser sejengkal. Maka ku yida akan dileletkan ke lehermu. Dililit ke lehermu. Sabai aradin. Tujuh lapis tanah ke bawah. Tak bisa ditebus dengan maaf. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ustaz tadi menyebut berapa? Sejengkal. Tak pernah kami geser sejengkal. Berapa? Dua meter. Tahankanlah. Sekecil apa kita akan dituntut? Fama ya'mal mizqala dharatin khairan. Ya Allah. Sebesar biji sawi. Kalau pernah kau sakiti orang. Kalau pernah kau kata-kata kasar. Kalau pernah kau makan harta orang. Maka na'uzubillah. Oleh sebab itu jangan menganiaya orang. Supirmu. Sekuritimu. Tukang panenmu. Tukang berondol sawitmu. Tukang pupuhmu. Tukang masakmu. Pembantumu. Supirmu. Mereka lemah. Gajinya kau tahan. Kau ambil. Kau makan. Bu, kapan kami gajian? Jangan tanya-tanya. Kalau mau kerja sini. Kalau tak mau pergi ke sana. Besok ku cari pengganti. Ingat. Kau akan mati. Mati. Firaun hebat gagah perkasa. Mati. Korun kaya. Mati. Namrud hebat. Mati. Abu Lahab. Mati. Mana orang yang hebat-hebat perkasa dulu. Pergi saya ke Mesir. Ini sungai Nil. Di samping sungai Nil. Museum. Dekat Tahrir Square. Masuk saya ke dalam. Saya mau jumpa Firaun. Saya tanya security. Di mana Firaun? Di atas kata. Hebat juga Firaun. Sudah mati pun di atas juga. Maik saya ke lantai tiga. Mau masuk ke ruang Firaun. Bergetar jantung saya. Kenapa? Beli tiket sekali lagi. Tadi di pintu sudah beli. Rupanya mau masuk kamar dia beli. Memanglah Firaun ini. Sudah mati pun payah juga jumpa dia. Saya ambil dompet. Beli tiket satu lagi. Masuk ke dalam. Begitu sampai dalam. Mana Firaun? Mana? Rupanya dia sudah terbaring di peti kaca. Matanya tutup. Untung tak dibuka. Yang dulu hebat. Perkasa. Membangun piramid. Tinggi menjulang. Salah satu keajaiban dunia. Yang dulu menyembeli anak-anak. Yudha pihuna abna agum. Anak-anak dia sembelih. Tapi hari ini justru terbujur kaku. Dengan kulit yang hitam. Dengan rambutnya tetap pirang. Hidungnya mancung. Saya perhatikan dari ujung kaki. Saya tengok kuku-kuku kakinya. Saya tengok lututnya. Tapi dia pakai color juga. Ini perlu dijelaskan juga. Sampai ustaz ini. Ini ingin tip pirang. Tidak. Saya tengok. Saya tengok sampai. Selama menengok itu saya baca ayat kursi terus. Allah. Takut saya dia bergerak. Mana tahu kan. Sampat digini kenyak sekali. Wah. Pingsan. Jadi kalau ada penguasa-penguasa orang-orang yang sombong. Perlu diajak ke Mesir. Mau menengok Fir'aun. Judulnya. Studi banding penguasa sombong. Nengok macam mana kesudahan Fir'aun. Luar biasa. Pak kades-pak kades sombong. PRT-PRT sombong. PRW-PRW sombong. Bawalah ke sana. Tengok mereka. Wah. Tak layak kita sombong selama ini. Selama ini orang menguruskan TV. Kita sepilihkan orang-orang saja. Baik. Baik. Luar biasa. Mati. Andai ada orang siantar. Menggali tanah di belakang rumahnya. Tiba-tiba cangkolnya berbunyi. Keletuk. Ditinggok periuk emas. Apa kata dia? Ini harta? Karun. Padahal karun itu di Mesir. Afrika Utara. Tengoklah kayanya karun. Bisa pula periuknya sampai ke siantar. Kan hebat karun itu. Tapi sampai hari ini. Belum pernah saya jumpa sama orang. Kenalkan nama saya Fir'aun. Kenalkan nama saya Karun. Tapi kalau kenalkan nama saya Abdul Soman. Ada beberapa orang. Apa maknanya? Orang kaya mati. Penguasa mati. Yang akan dibawa itu tak banyak. Cuman dua. Illa allazina amanu. Iman wa amilus. Salihat. Dan amal so. Soleh. Bukan somat. Asal jawabannya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Iman. Mana iman itu? Itulah 30 hari kemarin. Kita ditajamkan iman. Masuk dalam kamar mandi. Jam 1 siang. Mau sholat zuhur. Kunci pintu kamar mandi. Hausnya minta ampun. Tenggorokan kering. Tengok air bak. Kalau sudah masuk kamar mandi. Jam 1 siang bulan puasa. Menengok air bak. Macam cendol. Orang tak ada. Kamera CCTV tak ada. Siapapun tak melihat. Andai dia jahat. Diambilnya seteguk. Dua teguk. Ada orang tahu? Mana ada? Jangan kan seteguk. Buka peci. Masukkan kepala ke dalam. Bu-bu-bu-bu-bu. Sudah. Selesai. Gitu pas mau keluar. Kering kan bibir. Sudah kering. Buat gaya-gaya leto yang mau mati.